Langkah wakil Ketua KPK Nurul Gufron untuk bertahan di lembaga antirasuah Kandas. Keinginannya terpaksa berhenti usai panitia seleksi KPK, memutuskan mencoret nama Gufron dari calon pimpinan KPK. Ia dinyatakan tak lolos di tahap profile assessment yang dilakukan pada 28 hingga 29 Agustus 2024 lalu. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itulah perumpamaan yang kini sedang menimpa Gufron. Bagaimana tidak, ia baru saja dinyatakan melanggar kode etik oleh dewas KPK. Hasil putusan etik juga diberikan dewas ke pansel KPK sebagai bahan pertimbangan. Meski tak bisa bertahan di KPK, Gufron menyampaikan selamat atas 20 kandidat capim KPK yang lolos dalam tahap profile assessment. Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada dirinya dalam memberantas korupsi. Sebelumnya, desakan agar pansel KPK mencoret nama Gufron sudah muncul sejak sebelum pengambilan keputusan. Pendeliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Zainur Rohman, meminta pansel memilih kandidat yang tidak memiliki masalah hukum dan pelanggaran etik. Ia meminta panitia seleksi calon pimpinan dan dewas KPK melihat apakah kandidat terindikasi memiliki masalah hukum dalam dugaan kasus korupsi dan lainnya. Menurutnya, kandidat yang memiliki rekam jejak pelanggaran etik tidak layak untuk diloloskan ke tahap tes selanjutnya. Zainur mendorong panitia seleksi meloloskan kandidat yang bersih, berintegritas, independen, dan tidak berafiliasi politik. Pusai nama Gufron di coret, kini hanya ada satu calon pimpinan KPK yang berstatus pentahana yakni Johanistana. Terima kasih telah menonton!